Yang juga menjadi sorotan saudara sidang lanjutan kasus penipuan iPhone si kembar Rihana Rihani digelar di pengadilan negeri kota Tangerang sidang digelar dengan agenda pledoi atau pembelaan terhadap terdakwa Pungki yang merupakan reseller Kasus penipuan jual-beli iPhone dengan terdakwa si kembar Rihana Rihani menyeret Pungki sebagai reseller penjualan dari merek tersebut Dari jaksa penuntut umum, Pungki dituntut selama 6 bulan penjara karena melanggar pasal 378 KUHP tentang penipuan atas jual-beli iPhone dan sejumlah produk Apple terdakwa mengaku hanya menjadi korban dalam kasus jual-beli yang dilakukan Rihana Rihani Kuasa hukum terdakwa meminta kliennya dibebaskan dari tuntutan Jerman Pungki Sebagai korban Rihani dan Rihana Terima kasih.